Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat sejumlah lembaga memperluas jaringan layanan dengan memanfaatkan teknologi Berbagai kemudahan didapat, khususnya di tengah pandemi COVID-19 Baru-baru ini pengadilan tinggi Palangkaraya meluncurkan aplikasi Huma Betang Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Muhammad Hatta, menjelaskan lahirnya aplikasi Huma Betang dalam rangka memperluas access to justice sehingga layanan pengadilan-pengadilan negeri Sekalteng dan layanan pengadilan tinggi Palangkaraya menjadi semakin terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat Aplikasi Huma Betang bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga kantor kelurahan maupun kantor desa yang ada di Kalteng dapat membantu masyarakat dalam mengakses aplikasi ini Aplikasi tidak saja memberikan kemudahan tapi juga menekan biaya yang harus dikeluarkan warga yang ingin menjenguk saudara, keluarga, atau teman yang berada di rutan, lapas, maupun pengadilan Hatta menambahkan, pengadilan tinggi Palangkaraya sudah menyediakan akses bagi penyandang disabilitas dengan hadirnya aplikasi Huma Betang semakin melengkapi sarana dan prasarana yang ramah disabilitas Petugas pemberi layanan pun dibekali dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas Hal ini dilakukan dengan kerja sama Dinsos dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kalteng Hatta mengungkapkan, penguatan layanan publik ini merupakan bagian dari tekad pengadilan tinggi Palangkaraya membangun zona integritas Dedi, untuk Kabenan TV